Hai kemudian pertanyaan saatnya datangnya dari hamba Allah dari luwuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ayah saya baru ikut tablig dan terlalu taksub sehingga tidak mengendahkan keluarga di rumah hanya keluar berdakwah tetapi tanggungan di rumah semua dibahu ibu saya ayah yang dulunya selalu berjamaah di rumah sekarang tidak lagi hanya jemaah di masjid karena katanya ibadah yang diterima itu hanya di masjid kami di rumah kini tidak lagi disolat kami di rumah kini tidak lagi sholat diimamkan ayah dan selalu ditinggalkan ayah Apakah memang seharusnya begitu Bu ya Hai jamaah tablik tadi ya tablik tablik jamaah tablik adalah satu kelompok satu perkumpulan dakwah yang dicetuskan ditaksis oleh seorang fadil alim wali besar sehilias Hai dan beliau sangat mengerti syariat Hai dan akidahnya tidak bertentangan dengan asyariah Hai kalau kebanyakan disana lah kaum maturidiyah beliau sufi besar dan alim Hai beliau membuat perkumpulan itu untuk menggiatkan dakwah Hai dan sah-sah saja Hai tapi biasanya kesalahan bukan di muasisnya pelaksananya Hai inilah makanya kami ingatkan yang masuk dalam wilayah tablik itu kewajiban anda yang paling utama adalah bukan dakwah dulu nafakai istri Hai kalau seandainya orang kayak begitu itu ketemu sehilias dipendung itu orang sehilias enggak setuju keluarganya istrinya suruh cari nafakai sendiri dianya enak dakwah kesana kemari salah enggak bener itu Hai kalau anda termasuk masuk grup jamaah tablik perhatikan nafakai untuk keluarga anak istri Hai bukan seandainya ikut keleling paling senang itu ikut keleling sana sini tak tahu istrinya telantar dosa Nabi Muhammad juga marah murka sehilias juga marah nggak dibenarkan yang demikian itu nafakai harus seorang suami kemudian masalah sholat memang anda menghimbau sholat berjamaah di masjid adalah hal yang baik agar tapi kalau mungkin di rumah anda banyak orang-orang mungkin wanita-wanita di rumah atau masih masih belum biasa sholat Anda bisa mengajari dia sholat jamaah di rumah dengan double anda kalau anda punya ilmu ada sholat dulu masjid setelah pulang sampai di rumah ajari mereka untuk salat Anda mengulang sholat dengan berjamaah dalam irama untuk mengajari mereka bukankah ada dalam afikih kita sholat muadah mengulang sholat dengan berjamaah jangan egois dong mungkin di rumah istrimu hamil terus enggak sempat pergi masjid karena anaknya kembar enam Anda jangan egois Anda setelah sholat di masjid Anda pulang ke rumah Anda sholat dengan istri teman istri akan bisa merasakan berjamaah keindahan tetap jangan sampai gara-gara masuk jamaah tersebut keindahan di rumah tidak ada gayanya deket-deket dakwah 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 model apa saya lihat akan marah dengan anda kalau seperti itu justru anda semakin indah anda boleh ke masjid setelah itu anda pulang temeni istri di rumah anak-anak kecil di rumah menghimbau ke masjid ya oke tapi bukan tidak sah tidak diterima siapa yang mengatakan sholat tidak masjid tidak diterima hanya keutamaan saja la sholat di jari masjid illa fil masjidi dalam madhab Hanafi mahmatnya saya elia sendiri tidak mengatakan wajib kok kok anda jadi wajib itu bagaimana mengatakan sholat berjamaah yang wajib itu kan hanya madhab imam Ahmad ibn hambal dan memang anda perlu untuk menggalakkan jamaah tapi jangan sampai anda nakut-nakut orang sampai sholatnya nggak sah di rumah nggak ada sholat di rumah juga sah berjamaah di rumah juga bukan dapat pahala cuman kalau anda rindu untuk memakmurkan masjid anda harus dengan akhlak yang mulia jadikan mereka rindu kemudian di rumah yang biasa sholat bernyamah dengan anda mungkin disana ada pembantu ada orang-orang yang sibukannya nggak sudah nggak gampang untuk pergi ke masjid anda pulang ke rumah ada jadi imam lagi anda mengamai sholat dengan mereka alangkah istimewanya anda jamaah tablik adalah akidahnya benar tidak perlu dimusuhi jamaah tablik adalah akidahnya benar kalau ada cara satu dua saja yang tiba-tiba ngotori musholat itu orang-orang yang bikin masalah bukan pendidikan dari syah eliasnya di musjid kotor gara-gara-gara tapi ada sebagian lain memang sudah menganggap kebencian sudah mempunyai kebencian kalau sudah benci itu nggak enak ya ini itu saja ya kalau anda tergolong golongan orang yang masuk jamaah tablik tetap anda harus waspada syariat nabi harus berjalan keluarga dipenuhi nafakahnya kalau anda pun keluar anda harus tahu keadaan di rumah istrinya sakit mau keluar gara-gara sudah janji saya sudah janji hurut 40 hari istrimu sakit jangankan kok hurut solat jumat saja boleh dibatalin demi istrinya sakit di rumahnya kok makanya belajar juga harus punya ilmu apa lagi indah sebetulnya ajaran jamaah tablik cuma di saat dijalani oleh sebagian orang menjadi tidak indah kalau masuk masjid pun harus pakai izin yang baik jangan tiba-tiba langsung di masjid ngedrop masjid semuanya minggir tidak enak tidak manis di sisi lain tolonglah kalau ada orang-orang seperti itu datang dengan dakwah itu sambut mereka muliakan mereka karena sungguh mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok yang ustadz pun nggak bisa masuk kok kita masuk satu pelosok paling dalam eh ada jamaah di sana subhanallah ngajar di sholat hebat bener saya bayangin ke sana sendiri susahnya setengah mati bawa kompor sendiri masa sendiri hebat ini akan potensi umat islam yang tidak perlu kita musuhi yuk kita tolong menolong tapi semuanya harus pakai rambu-rambu ya yang masuk jamaah tablik tetap harus pakai rambu-rambu kemuliaan dan ingat jangan masuk wilayah ketertipuan merasa dirinya paling bagus al-bahjah paling bagus masuk neraka nanti kalau sudah merasa paling bagus jamaah tablik paling bagus paling-paling-paling saya melihat orang ini gak khuruj ini gak mondok ini kan beda nanti punya pondok sama khuruj yang pernah bertentangan pondok sebesar apapun apa artinya kalau tidak khuruj yang khuruj yang 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 dipondok apa artinya khurutok nggak mau belajar perlu mondok loh jadi musuhan kan ini hati busuk semuanya semuanya punya bagian masing-masing ini adalah agidah sama-sama bener ada bagian yang jadi maklar dari teriak-teriak jombang-jombang Surabaya Surabaya ada yang punya base ada teriminalnya wajar begitu saling tolong-menolong tapi pernah suatu ketika kan kita berkumpul dengan satu orang tiba-tiba begitu saya ngundang tiba-tiba begitu dikagetkan dengan kalimat apa artinya pondok pesantren kalau ternyata tidak ada khurut apa artinya pondok pesantren tidak ada khurut kan tersinggung di sisi lain juga begitu kebencian dengan orang khuruj lah ini kok hidup dengan benci ini model apa ini dan kita pernah mendengar memang model-model begitu itu akhirnya innalillah cobalah semua yang indah Anda tidak akan mampu ke atas gudung sana apalagi anak pondok ada peraturan anak pondok kalau suruh khurut senang nih lumayan nggak belajar nggak pinter-pinter nanti anak santrinya nggak boleh khurut anak santri belum waktunya nanti kalau khurut nggak ada batas waktumu Buya setiap hari khurut lihat murid-murid yang lain jauh geris setiap hari khurut nggak pakai batas dapat hari dapat tiga hari dapat puluh hari tidak setiap hari khurut setiap hari khurut nggak khurut setiap hari jadi indah ini adalah potensi umat Islam tolong jangan diadu jangan diadu domba jangan dibuat permusuhan diantara mereka mereka adalah potensi besar umat Nabi Muhammad SAW wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh